Ocahanku, ocahanku, benetong mimpi cuwi, nung-nung, benetong, nangku pasuk, nontor tihong, nangku pasuk, nontor tihong, nangku pasuk, nontor tihong. Adis Riwayah Ahmad merupakan hadis yang menggambarkan tugas yang diberikan Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sikap beliau pun telah disaksikan oleh Allah SWT sendiri. Sebagai mana firmanya? Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam Ayat 4 Apa yang dipraktekan dan disabdakan Nabi SAW terkait akhrak inilah yang kemudian telah meresap dan mengakar kuat di dalam masyarakat Jawa mengenai tata kerama atau unggah-unggu. Kata unggah mempunyai makna monggah atau naik atau mendaki, hal ini sudah menjadi kebiasaan orang Jawa dalam menghormati orang lain didasarkan atas tingkat kedudukannya, derajat yang tinggi. Sedangkan ungguh mempunyai makna bertempat sesuai dengan sifatnya, sehingga pada prakteknya orang Jawa selalu berhati-hati dalam bertindak dan bersikap kepada siapapun. Hal ini juga lah yang dilakukan oleh Panemban Senopati, pendiri sekaligus Raja pertama Kerajaan Mataram Islam tahun 1587 hingga 1601. Jauh sebelum dirinya dinobatkan sebagai Raja, Panemban Senopati telah memperlihatkan sikap-sikap yang menunjukkan perilaku sopan terkait unggah-unggu dan ketaatannya kepada agama. Seperti olah batin atau tafakur. Sebagaimana diketahui bersama, Panemban Senopati yang memiliki nama asli Danang Sutawijaya atau yang juga bergelar Radian Ngabehi Loren Pasar yang dipertuan di sebelah utara pasar. Merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan yang ketika itu bersama-sama membuka alas mentauk atau yang sekarang disebut Kota Gede, Yogyakarta. Menjadi wilayah perdikan atau perdukuhan dan yang di kemudian hari berkembang menjadi ibu kota Kerajaan Mataram Islam. Sejak Danang Sutawijaya Muda hingga menjadi Panemban Senopati yang alogo Sayyidin Panantogomo, Khalifatullah Tanah Jawa, perilakunya serta unggah-ungguhnya telah mencerminkan sesuatu yang sangat legendaris. Maka tidak heran, jika tokoh ini menjadi panutan yang luar biasa. Hal ini pertama-tama bisa dilihat dari sikapnya yang konsisten dalam melakukan keteladanan di dalam menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tergambarkan di dalam Serat Weda Tama, Karya Agung Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, Mangkun Negara 4, Puro Mangkun Negaran. Ada pun tujuan dari penulisannya, Serat Weda Tama ini yakni sebagai wahana pendidikan moral. Karena di dalamnya mengandung ajaran tentang pendidikan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sebagaimana kata Weda Tama itu sendiri? Yang berasal dari kata Weda dan Tama. Weda artinya pengetahuan dan ajaran. Sedangkan Tama artinya baik. Tinggi nilainya atau luhur. Dalam serat ini pun diajarkan untuk selalu meneladani leluhur. Alasannya agar kita sebagai masyarakat khususnya zaman sekarang tidak terjebak kepada kepemimpinan yang hanya pandai menebar persona dan retorika saja. Tapi pemimpin yang harus memberikan keteladanan akhlak dan moral yang baik dan mampu membawa masyarakatnya untuk bersikap hati-hati. Contoh keteladanan yang diangkat dalam serat Weda Tama terkait panambahan senopati adalah sebagaimana bunyi bait kelima belas di dalam serat tersebut. Contohlah tindak utama bagi kalangan orang Jawa yang besar. Ngeksidono atau Mataram yaitu penembahan senopati yang tegun mengurangi hawa nafsu. Dan bunyi bait ke-21 Amba wani tanah Jawa kang podo cuman ngaji Satrio dibo sumboko tan liantro hing senopati Paniku pantes ugi tinelan lapetanipun Engsakuwasani roh enak lan jaman mangkin Nesayakteni tanbiso ngeplei kuno Menguasai tanah Jawa yang menjadi raja Satria sakti terkenal tak lain keturunan senopati Hal ini pantas dicontoh jasa perbuatannya ala kadarnya Disesuaikan dengan masa kini Tentu saja tidak mungkin persis seperti zaman dahulu Memang pada saat ini baik secara politik, sosial, dan pemerintahan Sudah sangat berbeda jauh pada zaman dahulu Namun keteladanan yang diajarkan penembahan senopati Terkait tentang pendidikan akhlak masih sangat relevan Bahkan sangat dan sangat relevan Mengingat di tengah-tengah kondisi modern saat ini Yang sewaktu-waktu dan setiap saat Mampu mengoyak-oyak sendi moralitas kehidupan kita Baik dalam serat widata madi atas Menerangkan perintah untuk mencontoh penembahan senopati Dalam kegigihannya menahan atau mengekang hawa nafsu Menahan hawa nafsu ini senada dengan makna sholat Sebagai penahan perbuatan keji Dan hasil dari sifat nafsu itu Yakni munkar Jadi bisa dikatakan bahwa sholat bukanlah sesuatu Yang didasari oleh gerak lahiriah semata Tapi senantiasa menjaganya dengan selalu mengekang hawa nafsu Karena kalau hanya dilakukan sebagai gerak lahir semata Tanpa diiringi sikap untuk menahan hawa nafsu Maka ini tergolong pada sikap Sebagaimana tercantum dalam surat al-ma'un Lalai dalam sholat Karena sholat yang dilakukan Tidak mampu memberikan efek apa-apa Di dalam kehidupan Ada pun cara yang dilakukan penembahan senopati Di dalam menahan atau mengekang hawa nafsu Adalah sebagaimana Baik ke-31 Diserat Weda Tama Mengkono janmo utomo Tuman tumamum ing sepi Ing sabenri kolomongso Masah amumsuh budi Lairi anatepi ing reh kesatrianipun Susilo anorogowiknya Mediasing sesami Begitulah manusia sejati Gemar membiasakan diri Berada dalam sepi pada saat-saat tertentu Mempertajam dan membersihkan jiwa Caranya dengan berpegang pada kedudukannya Sebagai satria Bertindak baik Rendah hati Pandai bergaul Pandai memikat hati orang lain Itulah yang disebut Orang yang menghayati Atau menjalankan agama Kebiasaan pandemahan senopati Untuk selalu bertafakur dalam sepi Membuatnya mampu Menghilangkan penyakit hati Pada diri sendiri Atau ingsun Selain selalu berlatih Dengan menanamkan Atau membiasakan diri Dalam melakukan tindakan sifat-sifat terpuji Baik pada diri sendiri Ataupun kepada orang lain Ada pun caranya dengan bertindak rendah hati Atau yang orang Jawa kenal Dengan nama Andap Asor Bitutur Andap Asor sendiri Merupakan moralitas orang Jawa Mengenai budi pekerti Tentang menghargai Dan menghormati orang lain Kemudian bertindak Untuk selalu berzikir Dan bertafakur Atau merenung Sikap bertafakur ini Sering dilakukan oleh Panemban Senopati Di Pantai Parang Tritis Yogyakarta Seperti halnya Ketika dia melakukan Tafakur dan tadabur Yang dikenal dengan Sedekap Salukutunggal Untuk mencapai Kehampaan diri Atau fana Dan menemukan Hakikat hidup Yang sebenar-benarnya Tentang diri pribadi Dan untuk mendekatkan diri Kepada Allah Habbul minallah Selain itu Juga tidak laleh Dengan peran sosial Habbul minanas Apabila semuanya dilakukan Maka hati pun Akan menjadi bersih Yang selanjutnya Mempunyai pengaruh positif Terhindar dari Sifat munkar Yaitu perbuatan Yang diingkari oleh akal Seperti marah Memukul Membunuh Dan bersifat congkak Di hadapan orang lain Jadi Selalu membersihkan jiwa Pada hakikatnya Merupakan suha proses Untuk selalu menghindari Dosa Dan sifat-sifat tercelah Yang mengetori Dan selanjutnya Mengembangkan Sifat-sifat terpuji Yang diri Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini nantinya Baru kita mampu Menjadi Khalifatullah Fil'ardi Yang menyebarkan agama Islam Rahmatan Lil'alamin Sebagaimana gelar Yang dipakai Oleh panaman Sinopati Ing'alogo Sayyidin Panatogomo Halifatullah Tanah Jawa Yang bermakna Manifestasi Wakil Allah Di muka bumi Untuk memamurkan dunia Atau buwono Dengan berpegang Pada hukum-hukumnya Dan dilandasi oleh Potensi-potensi Perbuatan baik Yang positif Bersih Dan berkualitas Perjalanan Keselaman Serta kealiman Panaman Sinopati Dilengkapi Dengan bimbingan Dari seorang Walillah Sunan Kalijaga Al-Kisah Setelah Bersemedi Di tengah samudera Pantai Parang Tritis Memohon Kepada Gusti Allah Agar dirinya Diizinkan Untuk menjadi Raja Di tanah Jawa Sinopati Lalu berjalan Di atas air Menuju darat Jalannya Bagaikan Berjalan Di atas tanah Saja Hebatnya Selama Bersemedi Di tengah Samudera Badannya Tidak basah Walau Diterjang Ombak Berkali-kali Begitu Dekat Dengan Bibir Pantai Alangkah Terkejutnya Dia Melihat Sunan Kalijaga Berdiri Di sana Dia Lalu bersujud Dan Memohon Ampun Karena Telah Berani Menyembungkan Diri Dengan Ilmunya Itu Sunan Kalijaga Lalu Berkata Bangunlah Hei Putra Kigedi Pemanahan Janganlah Meneruti Kelemahan Hati Yang Menyorakan Keserakahan Enyahkanlah Bisikan Setan Itu Bangkitlah Hei Murid Joko Tinggir Senopati Senopati Lalu Bangkit Sunan Kalijaga Kemudian Bertanya Padanya Apakah Benar Kau Sangat Ingin Menjadi Raja Yang Menguasai Tanah Jawa Ini Senopati Mengangguk Perlahan Sunan Kalijaga Bertanya Lagi Meskipun Itu Berarti Kau Harus Berhadapan Dengan Guru Sekaligus Ayah Angkatmu Sultan Halewijaya Dan Berperang Dengan Seluruh Negeri Pajang Yang Selama Ini Menjadi Negeri Tumpah Darahmu Dan Tempat Almarhum Ayahmu Mengabdi Senopati Lalu Menundukkan Kepalanya Tubuhnya Berguncang Air Matanya Meleleh Lalu Pelan Berkata Hamba Selu Memohon Petunjuk Kepadaku Si Allah Namun Belum Mendapatkan Petunjuk Mungkin Kusi Allah Memberikan Petunjuk Lewat Kanjeng Sunan Sunan Kalijaga Tersenyum Lalu Kembali Membuka Mulutnya Baiklah Senopati Akan Kuberikan Pelajaran Yang Amat Tinggi Dari Kanjeng Rasul Untuk Mencapai Kebahagiaan Dunia Dan Akheran Axel Tersenyum Tersenyum Buh Asen Tersenyum